Intro Baik, kembali lagi di Point of View Tidak semua keluarga memiliki perekonomian yang baik Sehingga bisa dengan mudah melakukan kontrol kepada putra-putri Tidak semua keluarga juga memiliki satu pendidikan Atau edukasi dari membesarkan anak juga yang mumpuni Nah ini waktunya untuk sharing Waktunya untuk berbagi kepada para perempuan-perempuan yang hebat Yang menyaksikan kita saat ini Mbak Istia Bahwa walaupun ada masalah ekonomi Walaupun ada masalah pendidikan yang tidak terlalu tinggi Tapi bukan berarti itu menjadi satu alasan Kita tidak bisa membentuk keluarga yang berkualitas Bagi orang-orang yang mungkin tidak seberuntung kita Kita kan mempunyai pekerjaan Kita mempunyai ekonomi yang di atas rata-rata Yang bisa mendidik anak dengan baik Tentunya diharapkan untuk orang-orang yang mempunyai awareness yang tinggi itu Men-support orang-orang yang di bawah Jadi sebaiknya itu Ada baiknya itu membuat community, membuat komunitas Saya lihat sekarang sudah banyak ada beberapa komunitas perempuan yang membantu Mereka-mereka yang membutuhkan Either itu memberikan edukasi, memberikan motivasi Agar memperhatikan pendidikan anak-anaknya Gimana caranya mendidik anak-anaknya Agar membentuk tujuan kita kan Membentuk anak-anak yang berahlak baik Mempunyai karakter yang baik Jadi regardless of educationnya Itu sebaiknya peran dari kita-kita semua itu sangat dibutuhkan Mungkin juga dari support system yang lain Mungkin juga kita bisa sampaikan ke sekolah Ke sekolah-sekolah Untuk memberikan pendidikan, memberikan motivasi juga kepada orang-orang tersebut Baik, tidak hanya untuk mereka Apalagi kalau kita bilang ini hanya tugas pemerintah kan tidak mungkin Atau hanya tugas satu lembaga, satu-satu khusus Tidak mungkin ini tugas kita bersama Tugas kita bersama Mbak Dewi? Kalau saya sih pikir Kalau memang ya berbeda dengan kita disini Yang mungkin ini Mungkin bisa memanfaatkan komunitas Dan mereka tetap bisa kan Mendapatkan satu keluarga yang berkualitas Betul, betul Komunitas disini Ya kalau sekarang kan terkenalnya komunitas emak-emak ya Maksudnya yang bisa di-sharing kan macem-macem Dan kita daripada harus belajar melalui pengalaman kita sendiri Kan lebih baik belajar dari pengalaman orang lain Dengan adanya komunitas itu Kita sebenarnya kalau punya masalah Ataupun belum punya masalah Kita mau tanya pendapat Itu bisa melalui komunitas Sekarang kan udah ada dimana-mana Baik RT, ibu-ibu RT Komunitas lingkungan Ada yang komunitas dari agamanya Mungkin di lingkungan agama Kalau misalnya tidak bekerja ya Itu bisa dimanfaatkan Untuk kita sharing mengenai Bagaimana kita mendidik anak Ada peran masyarakat Betul Kadang-kadang masyarakat juga takut Itu kan keluarganya dia Kita takut ikut campur nih Padahal keluarganya sangat butuh bantuan sebenarnya Tapi masyarakat merasa Bahkan bertetangga pun Merasa bahwa Saya gak mau ikut campur deh Gimana Pak Gus Jadi sebagai keluarga itu Seharusnya atau yang bersangkutan Seharusnya tidak perlu malu Sebenarnya nomor satu Kembali lagi Saya tuh selalu melihat bahwa Kita adalah subyek dari kita sendiri Jadi kita yang harusnya berperan Artinya kita itu Yang bersangkutan ya Jadi kalau memang Dia tidak merasa malu Dan dia membutuhkan bantuan Itu harus reach out Nomor satu Jadi harus mencari bantuan Berbagai macam support system Sudah ada pada saat ini Dan ini Indonesia Artinya semua orang Yang bantu orang lain Tingkat sosial Orang Indonesia itu Salah satu yang tertinggi Jadi kalau kita minta bantuan Pasti ada yang bantu Yang kedua Adalah kita tidak boleh malu Untuk melihat Siapa sih yang kira-kira Bisa kita percaya Menjadi support system kita Karena Bagaimanapun Dia tidak bisa sendirian Yang ketiga Untuk teknologi Di berbagai tempat Dan juga berbagai Kanal Ataupun aplikasi Dan sebagainya Itu pun ada yang bisa Menjadi penolong Jadi tidak selamanya Teknologi itu buruk Masa kita tahu Bagaimana siapa yang bisa Memanfaatkannya Jadi saya rasa Memanfaatkan semua Support system yang ada Tapi Kembali harus Kita yang menjadi subyeknya Kita yang harus memulai Artinya yang bersangkutan ya Harus memulai Sulit Orang kalau mau membantu Orangnya juga gak mau dibantu Kan susah Ada keluarganya yang kurang beruntung Tapi kalau dia sendiri Gak merasa Sudahlah Saya gak usah berubah aja Gini-gini aja Justru itu Maksudnya upgrade Upgrade knowledge-nya Ya tadi udah dibilang Ada komunitas Asalkan Kalaupun ikut komunitas Jangan berlama-lama Di komunitas itu Anaknya dilupain Ya kadang-kadang udah Ikut larut Itu banyakan Banyakan ininya Banyakan rumpinya Upgrade Terus juga update Upgrade knowledge-nya Update juga Sama perkembangan teknologi Ikut apa yang Ada dengan anak-anak ini Dan jangan Jangan berlarut-larut Kalau ada masalah Atau apa gitu ya Jangan terlalu berlarut-larut Fokus kepada Anak Itu yang Yang mesti difokuskan Tetap positif Bahwa bisa tetap memberikan Masalah pasti Semua keluarga Pasti ada masalah Tapi tujuannya balik lagi Kita mau anak kita Supaya berhasil Iya Kalau kita udah punya Goals untuk itu Harus kembali ke situ Kembali ke situ Baik Kita masih ada satu segmen lagi Setelah yang satu Kita bersama kami Sampai jumpa di video